Assalamualaikum teman-teman semuanya di video kali ini kita akan coba meninjau perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung mulai dari Brigip, Cimahi hingga Gado Bangkong nah ini perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya yang khususnya di kawasan Brigip ini adalah lapangan manutral Brigip sambing tol pada lenyi juga ini nah kalau untuk disini masih sekedar besinya ada yang berdiri ada sekitar berapa tiang kesana itu sudah dicorok beton ya nanti kita lihat kesana ayo kita jalan melihat perkembangan ke depan mengarah ke Gunung Bohong tapi sebelumnya teman-teman pastikan sudah subscribe dan berikan ke teman-teman yang lainnya agar dapat membantu channel ini terus berkembang jangan lupa like dan komen di bawahnya teman-teman disini kita akan memantau perkembangan dan kemajuan proyek kereta cepat Jakarta Bandung khususnya di daerah Bandung ya hingga Bandung Barat dan pada video ini kita akan memantau proyek ini hingga ke Gado Bangkong dari Brigip hingga Gado Bangkong kita mengarah ke arah Gunung Bohong ya ini banyak tiang-tiang yang sudah berdiri cukup signifikan kemajuannya disini perkembangan proyeknya cukup bagus ya bisa dikatakan 40% lah untuk tiang-tiang yang sudah berdiri ini namun masih banyak proses pengerjaan lagi masih berlangsung juga pekerjaan terus dikebut nah di sebelah kanan ini kampus Unjani ada kampus Unjani sangat dekat ya kampus Unjani dengan ini pekerjaan proyek ini kita berjalan terus ini mengarah ke depan ikuti terus teman-teman nah disini masih tahap kedua ya setelah fondasi masih ada besi-besinya belum dicor beton kalau di bahkan tadi sudah dicor beton ada puluhan tiang lain tadi yang sudah dicor beton coba kita berhenti nah itu jembatan tol ya jadi disini perkembangannya sudah segini bukan tiang-tiang sudah pada berdiri semua dan kalau kita lanjutkan ke depan sono itu itu sudah sekitar apa ya sekitar 500 atau 600 meter kedepannya itu sudah terowongan 11 gunung bohong ya seperti yang sudah ada di video saya itu ada terowongan gunung terowongan 11 gunung bohong ada nah ini gak jauh lagi dari situ kawan-kawan ini kita berada di gata pangkong ya dan disana itu ada gunung nah itu nanti impetnya yang ada disana impet terowongan 11 gunung bohong ini garu bangkong seberang jalan ya kalau daripada larang seberang pada larang mau ke Cimahi seberang jalan sebelah kanan belum ada apa-apa perkembangan tiang disini hanya pengeboran-pengeboran boret pile pengeboran pondasi nah diseberang ini rel KAI ya kereta api Indonesia ya nah ini karena dia terlalu rapat dengan rel dan posisi rel itu ada di bawah jadi dipasanglah si pile ini untuk membenteng tanah yang di atas ini supaya gak tumbang gak robuh atau gak longsor nah semua setiap kali ada pengeboran tiang untuk kereta cepat dikasihlah si pile ini masih belum ada apa-apa masih pengeboran-pengeboran nanti kita lanjut ke seberang jalan kalau di seberang jalannya udah mulai berdiri tiang ya sebelah kiri jalan kalau dari pada larang menuju ke Bantung itu sudah ada tiang namun masih hanya tiang besi belum dicor sampai ke atas banyak ada terleta lewat kereta lokal kereta lokal cicalengka pada larang nanti kita keseberang sono yang udah ada tiang sedang mau melakukan pengacoran boret yang boret fundasi itu sudah pemasangan tipa tremi beginilah teman-teman aktivitas pekerjaan yang berlangsung di depan stasiun gado bangkong ya nah ini adalah posisi tiang keempat yang akan dikerjakan nah kita lihat ada 12 boret file ya yang sudah dicor tapi dibobok lagi untuk bisa dipasang besi-besi rangkaian pilar fondasi berikutnya nah di depan itu sudah ada dua yang sudah dicor fondasi yang ketiga ini sedang dikerjakan pemasangan besi oleh alat berat kren ini ini dia nanti kita sempatkan sebentar buat tanya-tanya sama operator kren ini ya aku sedang dipasang besinya satu sambungan besi tiang itu jengah-jengah sedang kerja nah itu operator ada di dalam kita tanya-tanya nanti bagaimana pekerjaan yang berlangsung di kereta cepat ini selama dia bekerja oke let's go apa bang hari ini dari mana bang saya dari Jambi dari Jambi iya oh Jambi ya sudah berapa lama kerja di sini kalau di sini baru satu tahun satu tahun oh lama juga ya sulit gak kerjanya enggak lah kalau ini sambat cinanya sama cinanya paling mengering masalah komunikasi komunikasi tapi sudah satu tahun udah paham dong iya karena ada pengalaman pernah kerja di proyek cinanya juga ya oh ada pengalaman kerja di proyek cinanya ya oke oke kalau masalah gaji gimana bang ada gaji lumayan di sini umur-umur baru ini yang lumayan iya ya sampai berapa kalau di sini gaji kalau di sini sembilan sembilan juta ya iya sama lemburan-lemburan itu ada lagi lemburan ya ada lemburan satu jamnya lumayan lah lumayan ya satu jam bisa dikasih berapa lemburannya satu jam 60 ribu lah 60 ribu ya berarti total-total sebulan bisa dapat berapa yang pernah 13 kan 13 ya waduh tapi kalau gak ada lemburan tetap sembilan juta itu minimal sembilan ya lumayan juga bang ya lumayan-mumayan Alhamdulillah ada proyek ini kan iya lah ini yang kerja apa cinanya semua bang kalau pekerja yang yang orang cinanya lah kalau kita yang kasarnya aja lah bang yang tiba-tiba cina ya iya maka cina kalau yang membantu-bantu ya orang-orang lokal ya tapi cinanya gak juga marah-marah ya pak ya kalau baru-baru sering marah-marah dia pak iya marah-marah iya jadi saya emosinya kasih marah-marah akhirnya sekarang sudah bersahabat ya sudah bersahabat ya sudah mau kasih uang makan kasih uang beli air ini es lah ceritanya kalau dulu mana lah kita besak juga lah airnya airnya sama-sama ini kerja kan iya iya jadi teman juga jadi teman ya enak sih langsung tapi kadang dia yang nyara buah kerennya pak iya bisa-bisa bawa keren cinanya bisa tapi gak gak familiar sekali ya iya coba-coba juga kalau kita ingat so much iya 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 sampai kapan ini proyeknya kalau untuk berita 2021 ini sih 2021 ya iya ya mudah-mudahan masih sesuai target ya alhamdulillah semoga tapi kalau yang kerja pengennya lama-lama ya iya biar banyak penghasilan iya iya biar dapur-dapur terus biar dapurnya iya jadi gitu lah bang ya terima kasih ya untuk info-info nya ya oke lah oke lah ini dia nama siapa bang Anton ya Anton dari Jambi dari Jambi oke nah itu dia tadi hasil obrolan dengan operator keren cukup fantastis ya hasil yang dia dapatkan bekerja di proyek kereta cepat kerenat depan ini tepat di depan stasiun Lado Bangkong nah jelas teman-teman lihat di depan itu masih ada dua dan ketiga sedang dikerjakan yang sudah jadi ya nah jangan lupa teman-teman untuk like subscribe dan komen di bawah bagikan buat terima kasih sekian informasi yang bisa saya berikan wassalamualaikum selamat siang salam sejahtera untuk kita semua selamat menikmati